Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo Dalam Renungan Lukas 11 ayat 37-41 Aturan yang kaku Tuhan Yesus berhadapan dengan orang farisi yang selalu meriburkan aturan hukum Taurat Yang harus dikerjakan tanpa ketinggalan sedikitpun Mereka berpikir bahwa mereka lah ya satu-satunya yang benar karena mengetaati aturan hukum tersebut